Hari-hari pertama anak dilahirkan dan kita memberikan satu botol sufor aja Itu bisa gak sih menggagalkan perjalanan menyusui kita? Halo Mam, apa kabar semuanya? Kayaknya udah lama ya kita gak muncul lagi di Youtubenya Mam Uung Nah hari ini aku mau bahas, ini banyak banget pertanyaan tentang ini Kalau semisal nih pada hari-hari pertama anak dilahirkan dan kita memberikan satu botol sufor aja Itu bisa gak sih menggagalkan perjalanan menyusui kita? Nah ini mungkin jadi pertanyaan mama-mama ya Karena biasanya as a new mom gitu kita gak semua ibu setelah melahirkan langsung bisa mengeluarkan asi Apalagi di awal-awal kali melahirkan kita juga masih bingung nih posisi dan pelekatan menyusuinya Gimana bahkan gendong bayi aja kayak masih takut-takut gitu Itu juga yang bisa menyebabkan akhirnya produksi asi keluarnya jadi lebih lambat nih Karena sebetulnya ketika kulit-kulit kita menyentuh dengan kulit bayi Itu juga akan mempercepat munculnya hormon oksitosin, hormon cinta yang bisa nge-boost keluarnya asi dengan cepat Nah jadi di awal-awal kali kita melahirkan biasanya kita itu sering merasa Hmm payudara aku masih lembek nih, payudara aku belum ada isinya nih Gimana ya padahal anak aku nangis terus Jadi gimana kalau misal kita kasih satu botol sufor aja itu gak akan mengganggu kok Nanti kalau begitu asi aku keluar aku akan langsung menyusui anak aku lagi Nah padahal kalau kita tahu pemberian satu botol sufor itu tadi itu seperti lingkaran setan Ketika kita memberikan anak kita satu botol sufor Yang pertama yang terjadi adalah anak kita akan kenyang dengan sufor itu Lambungnya dia penuh dan dia tidur dengan nyenyak Dan dia udah gak ada keinginan untuk menyusu di payudara mamahnya Padahal satu-satunya cara yang dapat merangsang asi keluar dengan cepat adalah hisapan si bayi Jadi ini menjadi lingkaran setan pertama ya Akhirnya bayi tidur, bayi merasa kenyang Apakah benar kalau sufor itu terasa lebih kenyang? Itu sebetulnya karena sufor ini sangat berbeda dengan tubuh manusia Yang kita tahu ya kalau sufor itu dibuat bahan dasarnya adalah dari susu sapi Sedangkan kalau kita manusia otomatis pasti ada komponen-komponen yang disesuaikan dengan tubuh manusia Sehingga itu tadi komponennya lebih lama dicerna di pencernaan anak kita Berbeda dengan asi yang lebih cepat dicerna di pencernaan anak kita Itu kenapa bayi sufor juga biasanya terkesan tidur lebih nyenyak, terkesan lebih kenyang Dan sufor itu bisa bikin bayi lebih anteng Padahal karena proses penyerapan yang lebih lama itu tadi yang bikin bayi terlihat seperti itu Nah yang kedua karena dia penyerapannya lebih lama, prosesnya juga lebih lama Otomatis lambung anak lebih gampang penuh Ketika anak penuh dia udah gak pingin tuh untuk nenen lagi dia udah gak cari lagi gitu Karena dia merasa tercukupin gitu ya seolah-olah seperti tercukupin Akhirnya apa? Payudara mamahnya nganggur lagi Yang seharusnya payudara mamahnya udah ditetek sama si bayi dan dapet rangsangan Ingat ya ketika bayi merangsang menetek di payudara mamahnya Itu mengirimkan sinyal ke otak untuk memproduksi asi Nah akhirnya gak ada itu rangsangan Jadi menyebabkan juga payudara mamahnya nganggur Jadi ketika harusnya udah melahirkan itu dapet rangsangan, dapet sinyal di otak Akhirnya sinyal itu gak nyampe ke otak kita untuk memproduksi asi Lalu yang berikutnya karena dia udah kenyang, dia udah tidur gitu ya Jadi frekuensi menyusunya juga berkurang Nah ini lagi-lagi ketika dia udah gak ada keinginan untuk menetek di payudara mamahnya Payudara mamahnya nganggur lagi dong gak ada sinyal lagi gitu Dan otomatis ketika anak minum dia pakai sufor dia menggunakan botol Dimana botol itu udah pasti kalau dikenyot anak keluar susunya dari ujung botol itu juga lebih cepat Sehingga ketika anak naiknya di payudara mamahnya anak jadi males Karena apa? Karena anak merasa ini udah aku kenyot-kenyot tapi asinya kok keluarnya gak secepat yang di botol itu tadi Akhirnya anak merasa ah udah gak mau Anak ada yang frustasi juga Akhirnya mamahnya pun ketika melihat respon anak seperti itu Mamahnya jadi khawatir Aduh asi aku beneran deh gak keluar Asi aku beneran deh gak ada Padahal bukan seperti itu gitu Itu karena tadi cuma satu pemberian botol sufor ternyata rentetannya tuh jadi panjang banget Jadi kita merasa jadi kita insecure ya kita gak percaya diri Asi kita ada lambung anak cepat penuh frekuensi menyusu anak berkurang Produksi asi kita juga jadi melambat Padahal semua itu hanya ke insecurean kita ketika kita memberikan satu botol sufor Sehingga apa? Akhirnya jadi bayi males untuk nyusu di payudara mamahnya Nah jadi gimana kalau semisal asi kita belum keluar nih di hari-hari awal kita melahirkan Untuk bayi yang sehat untuk bayi yang normal semuanya keadaannya Sebetulnya anak itu udah dianugerahi Tuhan cadangan makanan Jadi sampai 3 hari ke depan setelah dia dilahirkan Dia tidak menerima asupan makanan dan minuman selain asi itu tidak apa-apa gitu Nah tugas kita adalah untuk ibu-ibu Justru kita harus sering-sering nih untuk bonding skin to skin sama anak kita Sering-sering gendong dan justru ketika asi kita belum keluar Kita harus belajar untuk sering-sering menetein anak kita Karena ternyata di dalam mulut anak kita itu ada enzim yang dapat merangsang keluarnya asi lebih cepat Jadi ketika kita semakin sering menetein anak Dan itu akan lebih sering juga mengirimkan sinyal ke otak kita untuk memproduksi asi Ingat ya asi itu diproduksi oleh hormon prolaktin Hormon prolaktin itu didapat ketika kita menetein anak ketika ada permintaan Jadi buat mama-mama yang baru melahirkan gak usah buru-buru juga nih untuk pumping Fokus aja untuk menetein anak kita Nikmatin momen ini Fokus untuk skin to skin Dan jangan lupa juga penuhi cukupan air kalian supaya tubuh kalian tetep terhidrasi Dan makan yang bergisi yang gisinya seimbang supaya tubuh kalian cepat pemulihan Tetep bahagia tetep percaya diri afirmasi terus yang positif dan yakinlah kalau kalian pasti bisa Jadi satu botol formula no 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 ya Yang terpenting adalah sering-sering menetein anak kita Semangat mengasih Bye